Sampah botol plastik dan bekas makanan berserakan di sisi utara Bundaran Hai, Jakarta Pusat, Senin, 1 Januari 2024, pagi. Sampah tersebut merupakan sisa perayaan malam tahun baru di sekitar lokasi. Pantauan kompas.com di lokasi, botol plastik berukuran kecil bekas air mineral bertumpuk dan berserakan di antara sampah-sampah kotak makanan. Selain itu, ada nasi bungkus yang belum termakan. Lauk dan nasinya berserakan di aspal. Ada pula sampah bungkusan plastik yang dibiarkan begitu saja. Sampah yang menumpuk itu menimbulkan bau yang tidak sedap. Sekitar pukul 10.25 WIB, ada dua pasukan orangnya datang dan menyapu sampah-sampah itu. Mereka mengumpulkan sampah yang berserakan di satu titik, kemudian memasukkannya ke dalam kantong plastik berukuran besar. Terima kasih telah menonton!